Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jambi telah mengambil langkah penting dalam rangka pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024 dega menetapkan domor urut untuk para pasakan calon gubernur dan wakil gubernur. Proses ini berlangsung dalam sebuah rapat peledu terbuka yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jambi. Setelah menetapkan dua pasakan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berlagak pada Pilkada Serentak 27 November 2024 mendata. KPU Provinsi Jambi secara resmi menetapkan nomor urut pasakan calon gubernur dan wakil gubernur. Dalam rapat peledu terbuka pengundian nomor urut yang dikelar di halaman kantor KPU, Senin 23 September sore. Dari hasil pengundian tersebut, pasakan Robi Harianto Sudirman mendapatkan nomor urut 1 dan pasakan Al-Haris Abdullah Sadi mendapatkan nomor urut 2. Hasil pengundian nomor urut ini pun disambut antusias oleh masa pendukung dari kedua pasakan calon. Dengan nomor urut yang telah ditetapkan, kedua pasakan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi kini siap melangkah menuju kampanye resmi yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Terima kasih telah menonton! Tahapan ke depan apa lagi itu? Nah artinya, setelah pengundian urut ini, mereka ini sudah bisa mengasangkan tahapan berikutnya, yaitu tahapan kampanye pemilihan Jambi tahun 2024. Untuk diketahui, pasakan nomor urut 1, Robi Harianto Sudirman, diusung 4 partai politik, yaitu Partai Gelora, PKN, NASTEP, dan PSI. Sedangkan nomor urut 2, pasakan Al-Haris bersama wakilnya Abdullah Sadi, diusung 13 partai politik, diantaranya Partai Hadura, PKS, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, P3, PDIP, Partai Demokrat, Perindo, Partai Buruh, Bulan Bintang, dan Umat.